Halo bunda, apa kabar? Selamat datang di saluran youtube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin Kembali lagi bersama saya di dunia cakrif, dimana pengetahuan dan hiburan bertemu Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari cakrif youtube channel Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Ahmad Dhani, Maya Estianti dan Mulan Jamila Besiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan Keharmonisan Maya Estianti dan Ahmad Dhani diungkit, Mulan Jamila panen pujatan Seperti dikutip dari suara.com Momen Ahmad Dhani menyapa Maya Estianti di balik layar duel Tinju El Rumi melawan Jeffrey Nihol sukses menyita perhatian publik Interaksi singkat ini membuat warganet mengenang kembali keharmonisan mereka yang telah kandas Seperti diketahui, Ahmad Dhani dan Maya Estianti memberi dukungan secara langsung untuk anak mereka El Rumi dalam pertandingan Tinju yang digelar di Mahakasuare, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat tanggal 17 November tahun 2023 lalu Ada momen ketika pentolan grup dewa 19 itu tiba-tiba mendatangi sang mantan istri untuk mengajaknya bersalaman Maya Estianti terlihat kaget dan memilih untuk acuh, tak membalas senyuman ayah dari ketiga anaknya Reaksi Maya Estianti pun jadi sorotan warganet Banyak yang curiga istri Irwan Musri tersebut mungkin masih menyimpan perasaan pada Ahmad Dhani Terlepas dari hubungan mereka sekarang, faktanya Ahmad Dhani dan Maya Estianti sempat menjalani pernikahan yang harmonis Keduanya saling kenal sejak SMA, sebelum akhirnya menikah pada 1996 Baru-baru ini beredar potret-potret masa lalu Ahmad Dhani dan Maya Estianti Keduanya memang terlihat mesra dan serasi saat masih berpacaran Bahkan setelah menikah, rumah tangga mantan pasangan musisi ini terlihat bahagia Apalagi setelah dikaruniai tiga anak laki-laki, yakni Al-Ghazali, El Rumi dan Dul Jailani Sayangnya pernikahan mereka harus berakhir pada 2008 Saat itu Ahmad Dhani digosipkan berselingkuh dengan Mulan Jamila dan melakukan KDRT pada Maya Estianti Ahmad Dhani diketahui menikah secara siri dengan Mulan Jamila pada 2009 Sedangkan Maya Estianti baru menikah lagi setelah 10 tahun menjanda Meski dua-duanya sudah bahagia dengan pasangan masing-masing, Mulan Jamila masih sering dihujat karena dicap pelakor atau orang ketiga dalam hubungan Ahmad Dhani dan Maya Estianti Apalagi melihat keharmonisan mereka di masa lalu Siapa yang sampai sekarang masih dendam sama Mulan kayak aku? Komentar akun ad Krisa River Kenapa harus ada Mulan di antara mereka? Ya Tambah akun ad Lia garis bawah Anasya Gara-gara Mulan nih Udah diangkat jadi artis eh malah gigit majikannya kasian Bunda Maya Pak D, Dani, matanya siwer kali ya Tulis akun ad Airi Raya Kalau aja gak ada Mulan si pelakor Kayaknya keluarga ini bakal dinobatkan keluarga paling harmonis Ujar akun ad Binda Jalahia Namun menurut sebagian warga net Tak adil jika Mulan Jamila terus dihujat karena Ahmad Dhani juga salah Dhani disebut tawara selantaran lebih memilih Mulan ketimbang Maya Terima kasih telah menikmati berita tentang keharmonisan Maya Estianti dan Ahmad Dhani diungkit Mulan Jamila panen hujatan Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia Jangan lupa untuk memberikan, like, subscribe, dan berbagi video ini Agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif Youtube Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya